Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel youtube Bapak Efatir Nursery Nah ini adalah update dari anggur taldun Yang saya buahkan yang ini Dimana anggur-anggur ini Ini mengalami perubahan musim ya Makanya dari awal memang sudah borek Seperti yang saya jelaskan kemarin Ini adalah hasil update nya Bisa teman-teman perhatikan Jadi seperti yang saya bilang kemarin Jadi kalau boreknya ini masih kategori borek-borek sedang Ini anggur ini masih bisa berkembang ya Walaupun mungkin kulitnya kurang sedikit mulus Tapi insya Allah masih bisa sampai panen Nah kecuali kalau yang boreknya parah seperti ini Pasti pada akhirnya akan pecah seperti ini Ini pasti ya Dan ini walaupun pembuhan taldun kali ini Bisa dibilang kurang bagus Tapi alhamdulillahnya ini insya Allah masih ada yang Masih bisa sampai panen ya Nah walaupun memang sayang ya Kalau seperti ini Tapi setiap saya membuahkan anggur Setiap mengalami perubahan musim Itu pasti kebanyakan pada borek seperti ini ya Mungkin karena udaranya yang tidak menentu Jadinya mengakibatkan kulit anggurnya jadi tidak stabil Jadinya seperti ini Nah ini bisa dipasin pas perubahan musim Ini kalau tempat saya pasti seperti itu Banyak jenis juga seperti ini Nah ini taldun ya Jadi untuk setelah seperti ini maka sudah ketahuan Mana yang bisa dipertahankan Sampai dewasa mana yang tidak gitu kan Nah ini walaupun borek seperti ini Tapi ini kan belum pecah ya Ini masih bisa sampai panen Dan yang selanjutnya bisa dilakukan Dari pada saat mengalami seperti ini ya Kita buangnya saja Yang seperti ini ya Jadi kita gunakan gunting kita rapikan Jadi kita hanya pertahankan Beri-biri yang sekiranya bisa berkembang Dan bisa sampai panen ya Walaupun mungkin kalau di cip-icip sudah agak seger ya Kalau untuk jenis taldun ini adalah Anggur yang sangat crunchy sekali Sangat gering ya Sebenarnya sangat enak sekali Hanya saja mungkin membuahnya yang kurang tepat ya Karena saat mengalami perubahan musim Dari hujan ke panas atau dari panas ke hujan Biasanya sama saja akan membuat seperti ini ya Nah ini sebenarnya cukup Banyak klusternya Hanya saja sedikit Belum rezeki saja ya Akibatnya kurang mulus Nah ini Bisa dibuang langsung Kita pertahankan nanti Kita bungkus lagi Agar tidak dimakani tikus ya Karena Tikusnya lagi cukup parah ini Banyak banget ya Makanya lagi sedikit was-was Kalau ini lihat Ini contoh yang habis dimakan tikus nih Ini yang tidak keterbungkus nih Jadi seperti ini tinggal tangkainya saja Ya jadi langsung aja dibuang Padahal ini mungkin sudah Manis ya rasanya ya Tapi tidak apa-apa Karena memang Kalau dipertahankan juga tidak akan Berkembang dengan baik ya Jadi Lebih baik saya memaksimalkan Yang bisa berkembang dengan bagus saja Jadi besar kecil pun akan saya buang Kalau memang sudah pecah ya Nah ini Tidak apa-apa ya Nanti kita bisa Pertahankan Beri-beri yang sekiranya Bisa kita Pertahankan Untuk bisa sampai panen ya Insya Allah Walaupun tidak Semaksimal Yang diharapkan Tapi Insya Allah masih ada yang bisa sampai panen ya Masih ada yang bisa dipertahankan Nah ini seperti ini nih Buang aja ya Tidak apa-apa Nah nanti akan Disisakan beri-beri yang Sekiranya bisa Bertahan Sampai panen ya Ini sudah pada Veration ya Nanti sedikit penguat ya Ini bisa dikasih Kalsium lagi nih Kalian dirapikan Anggap saja ini adalah Final daripada Penjarangan beri Nah seperti itu ya Nah ini Juga Parah ini Buang aja Kalau yang lain Masih bisa ya Insya Allah Karena Walaupun Kulitnya sedikit Kurang Rapi ya Tapi Misalnya masih bisa bertahan Dan ini Mau tidak mau Memang ini sisanya Nah ini Ya Ini Diakibatkan pertama Karena burek Jadi Kulitnya enggak Bisa Kuat Ya Jadinya pada pecak Seperti ini Walaupun di kalsium juga Kalau sudah terkena trip Pasti susah ya Nah Nah ini seperti ini aja Nanti Dibungkus ya Bisa disemprot dulu Sepertinya ini Nanti sore mungkin Saya semprot sebelum dibungkus Tapi kalau mau semprot Mending pagi sekalian Karena Sorenya langsung kering Jadi Setelah kering Bisa langsung dibungkus Karena kalau Kita bungkus anggur Keadaannya Ini kurang Kering Nanti malah tambah lembab ya Malah tambah Jamur bisa Lebih seneng ya Nah enggak apa-apa ya Untuk Membuahan Taldun kali ini Mungkin lagi tidak Maksimal Karena trip Eh maksudnya Karena Ini Burek ya Masuk di perumahan musim Seperti ini Enggak masalah Ini pun sama Nanti saya buangin juga Nanti yang bisa dipertahankan Saya pertahankan Ini saya kasih contoh Satu dompol aja Teman-teman ya Enggak apa-apa Karena Saya sering mengalami Seperti ini Kalau Pas perubahan musim Nah kalau Enggak lagi kurang Bagusnya ya Seperti ini Banyak yang pecah Tapi Minimal Kalau dirawat ya Kita bisa mendapatkan Dompolan-dompolan yang Masih Bisa Sampai panen Walaupun Dompolannya Mungkin sudah Jarang-jarang ya Sebenarnya cantik banget Untuk Variant Taldun ini Teman-teman ya Dompolannya bagus Sebenarnya Ini saja Pada pecah aja Begitu penanganannya ya Jadi lebih Kita lebih rajin Nyemprot aja ya Nyemprot Insektisida Fungisida Bisa ditambah Penyemprotan Kalsium ya Paling Saran aja Mungkin Kalau yang Memang sudah Tidak bisa Dipertahankan Ya dibuang aja Sekalian Dirapikan sekalian Jadi nanti Ketahuan Mana Dompol-dompolan Atau beri-beri Yang Masih Bisa Berkembang Dengan baik ya Nah Mungkin videonya Sampai disini dulu ya Ini tentang update Anggur Taldun Yang saya buahkan Pas Mengalami perubahan musim Hasilnya memang Kurang maksimal Tapi mudah-mudahan Masih bisa ada Yang bisa sampai Di Panen Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Terima kasih Terima kasih